Jualnya di kantor kelurahan Cakep Presidennya Anies, wakilnya Gus Imin Insya Allah kita mengusung Perubahan Amin Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Sejauh ini terdapat sederet artis Aktor, pelawak, hingga penyanyi Yang ada di barisan pendukung Bekal calon Presiden dan wakil Presiden Anies, Muhaimin Publik figur tanah air yang akan meramaikan Pemilu tahun 2024 tersebut Juga diketahui mendaftar menjadi calon Anggota legislatif untuk DPR RI Melalui sejumlah partai Mereka masuk menjadi caleg Melalui partai politik yang mendukung Anies, Muhaimin Seperti halnya Krishna Mukti, hingga Arzeti Pilbina Ini dia, daftar artis pendukung Anies Muhaimin di Pilpres 2024 Krisna Mukti Masih ingat dengan aktor yang satu ini? Ya, sudah cukup lama tidak muncul di layar kaca Ternyata, Krisna Mukti langsung membuat publik heboh Dengan kabar jika dirinya Kini waju lagi sebagai caleg 2024 Tidak nyatu saja Secara terang-terangan, Krisna Mukti juga menjelaskan Jika dirinya memberi dukungan penuh Untuk pasangan Cia Presiden Mencoba Pres Anies Muhaimin Untuk menang di tahun 2024 mendatang Iyad Bustami Selanjutnya pendukung Anies Muhaimin Ada Iyad Bustami Ya, penyanyi Iyad Bustami berpendapat Hal yang berbau protokoler Tidak begitu penting untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin Menurut dia, tindakan jauh lebih penting Jika harus dibandingkan dengan kepiawaian Berbicara di atas podium Hal itu yang menjadikan Iyad Tetap setia untuk memberi dukungan kepada Anies Muhaimin Perilaku Anies Muhaimin ketika berpidato Dalam deklarasi kampanye damai Memang menjadi bahan pembahasan yang heboh Namun meski demikian tidak Sedikit warga yang memberi dukungan Terhadap Anies Muhaimin Coki Sitohang Lama tak terlihat di televisi Artis Coki Sitohang Ternyata sedang fokus di dunia politik Kini ia mencoba peruntungan menjadi calon legislatif caleg Ia bergabung ke partai pengusung Anies Muhaimin Di Pilpres 2024 Partai Nasdem Sebelumnya pada pemilu 2019 Pertaruhannya menuju Senayan Gagal Saat menjadi kadar partai perindu Ia letas mengungkapkan alasannya Bergabung dengan partai Nasdem pada akhir 2021 Coki nampak mengikuti si jumlah elit partai Nasdem Yang menyerahkan berkas para calegnya ke KPU hari ini Pada pemilu 2024 Ia mengatakan bakal maju di Dapil Jawa Barat 6 Yang meliputi kota Bekasi dan kota Depok Nava Urbah Artis kondang Nava Indriya Urbah Atau lebih dikenal dengan Nava Urbah Mengatakan Mendukung Anies Muhaimin pada pemilihan Presiden Pilpres 2024 mendatang Ia menyebut sebagai kadar dari partai Nasdem Siap mendukung calon Presiden Baca Pres yang diusung partainya Nava menjelaskan alasannya siap mendukung mantan gubernur DKI Jakarta itu Berada di Nasdem selama 6 tahun Kata Nava Telah membuatnya banyak belajar Bagaimana partai Nasdem sudah menjadi keluarga Baginya partai Nasdem sudah menjadi keluarga Saat ditanya bagaimana mengenal sosok Anies Baswedan Wanita yang memulai karirnya pada tahun 1990 ini Mengungkapkan tidak mengenal sejarah pribadi sosok Baca Pres dari partai Nasdem itu Namun Ia mengaku mengenal keluarga Anies melalui sahabat karibnya Ramzi Presenter kondang Ramzi Geis TB Yang ngakrab di sahabat Ramzi Tegas memilih Anies Baswedan sebagai Pilpres Atau Presiden 2024-2029 Ramzi mengatakan Anies Baswedan memiliki rekam jejak Yang diperlukan untuk menjadi Presiden Indonesia mendatang Dia mengatakan Anies telah membuktikan keberhasilannya Dalam memimpin DKI Jakarta dengan mental yang kuat Dia juga menuturkan Anies juga memiliki idealisme yang kuat Sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun Dalam menjalankan tugas-tugasnya Narji Suasana jalanan pada Sabtu pagi di kota Depok, Jawa Barat Bertopatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 Dampak berbeda Warga berbondong-bondong menuju satu titik lokasi yang sama Untuk berjumpa dengan pasangan bakal capres-capres Anies Baswedan dan Mohimin Iskandar Atau Amin Narji selaku yang membawa pembawa icara Memulai menyapa warga Depok dengan salam Dan berpantun dulu Bikin bronis pakai daun min Jualnya di kantor kelurahan Presidennya Anies Baswedan Makilnya Mohimin Iskandar Atau Gus Imin Insya Allah kita mengusung perubahan Jika Anda menyukai video ini silakan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video berita artis terbaru dari kami Ulfah Hamid Kadar Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Ulfah Hamid tak lupa mendoakan baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan Saat menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah Dia berdoa agar Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Menjadi Presiden Indonesia ke-8 pada 2024 nanti Ulfah membuka ucapan dengan ucapan Assalamualaikum Sambil memegang foto bergambar Anies dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Terlihat pembangunan Bangunan bersejarah umat Islam Kabah berselimut geswah berwarna hitam Dengan tenunan benang emas Salam dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi mendoakan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh Semoga sehat selalu Semoga berkah selalu Dan kepada Capras Nasdem Bapak Anies Baswedan Semoga menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 Kata Ulfah di dalam video yang diunggah di akun Twitter At Ulfah Ulfah Seperti dikutip ke BA News Kamis 16 Maret 2023 Rapat pleno untuk membahas penawaran Nasdem kepada PKB terkait duet Caimin dengan Anies Baswedan Dihadiri para kader di DPW PKB Jawa Timur di Surabaya Salah satunya adalah Arzeti Bilbina Perempuan yang menjadi anggota Komisi 9 DPR RI itu Irit bicara ketika ditanya duet Anies Baswedan dan Caimin Dia hanya melempar senyum Hasil rapat pleno PKB di DPW PKB Jawa Timur menyatakan bahwa PKB menerima towaran Nasdem terkait permintaan Caimin sebagai pendamping Anies Baswedan pada pemilu 2024 Terima kasih telah menonton!